Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di program STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan penuh hikmah, bulan penuh kebaikan, dan banyak keutamaan bulan penuh berbagi di bulan suci Ramadan. Pada hari ini, sore ini, izinkan Sakti menyampaikan program berbagi Sekolah Tener dan Motivator Indonesia STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya dengan judul Intro to Training Business Mastery. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Bisman Butar-Butar hadir. Perkenalkan, nama saya Sakti. 13 tahun yang lalu, saya sama teman-teman mendirikan dan mengembangkan lembaga pelatihan dan bimbingan belajar bintang solusi mandiri atau bimbel solusi. Dari minjem uang kas nasyid adek kelas, 500 ribu. Alhamdulillah cabangnya sudah diwaralabakan atau difranchise-kan. cabangnya baru sampai sempat 40, karyawannya 400, siswanya akumulasi 5 ribu. Alhamdulillah. Saya dari sales, marketer, tutor freelance, marketing manager, marketing director, sampai jadi penasehat atau komisaris di bintang solusi mandiri. Karena saya basicnya adalah marketing, dulu ya, marketing needs communication and apapun profesi kita, kemampuan komunikasi itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan karir, melejitkan bisnis, dan meningkatkan kekayaan kita. Setuju? Akhirnya saya belajar dari trainer-trainer motivator-motivator top di Indonesia seperti Miss Mary Riana, Pak Jamil Azaini, Pak Rikinajar Agustian, Ustadz Reza M. Sarif, Pak Haji Ahmad Faizaituddin, kemudian Kak Kusnan, Rangers, lalu Pak Arief Dasyat, Kang Deden, Pak Ongki Hoyanto, Bang Wendy Abdillah. Akhirnya saya belajar, lalu menjadi trainer dan motivator, lalu membuat program training yang banyak teman-teman, salah satu atau yang full sudah hadir, yaitu namanya STMI. Susu, telur, madu, indomie. Bukan ya, tapi sekolah trainer dan motivator Indonesia. Kenapa saya buat STMI? karena saya prihatin di luar sana banyak training yang biayanya mahal. Benar? Udah mahal, jangankan soft copy, hard copy-nya aja nggak dapet. Padahal training dikaji dari agama saya, yaitu agama Islam, itu sebuah pengkajian, pengajian yang kata dasarnya adalah ngaji. Ini sebenarnya kita lagi ngaji, lewat Zoom meeting ini, mengaji ayat-ayat Allah yang terdapat dalam alam dan sekitarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak Marina Artiasa. Yang namanya ngaji, kita diajarkan sama guru ngaji kita, itu senang guru ngaji kita, supaya punya banyak binaan, seperti guru ngaji saya, binaannya kalau di total, insya Allah, itu ada seratus binaan, supaya mendekatkan diri kepada surganya Allah SWT. Yang namanya ngaji, kita diajarkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 208, kalau kita harus masuk Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh spotek-spotek. Artinya harus lengkap. Inilah inspirasi, motivasi-motivasi membuat STMI, kalau bisa gratis, ya gratis, kalau enggak, seterjangkau mungkin, mengambil salah satu hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad Tabrani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Setuju? Ya, itu ya, makanya saya membuat program bisa gratis, bisa terjangkau, karena pengen menjadi sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain. Kalau dulu Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa yang bisa menaklukkan Konstantinopel, itu adalah akan menjadi sebaik-baiknya pasukan. saya postur tubuhnya agak gemuk, mungkin agak sulit, jadi sebaik-baiknya pasukan ya, makanya saya memilih untuk menjadi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Sejak Rasulullah SAW mengatakan demikian, di masa itu, ayah-ayah banyak memberi nasihat kepada anaknya, ayo nak, kamu tumbuh berkembang mandiri ya, kamu taklukan Konstantinopel itu nak, untuk kamu bisa jadi sebaik-baiknya manusia. Itu, kemudian teman-teman juga bisa mengunjungi website saya di www.saktisyahputra.com. Kalau pernah lihat website-nya meririana.com ya, kemudian lihat website saya saktisyahputra.com, insya Allah mirip, karena memang saya ingin tampilannya seperti meririana.com, suka lihat website meririana.com, dan juga suka lihat video-video motivasinya meririana. Tidak pernah ada cita-cita dari kecil itu mau jadi trainer, motivator itu enggak ada. Cita-cita awalnya mau jadi seorang jurnalis, wartawan. Makanya kuliah S1-nya komunikasi, tapi ambil konsentrasinya jurnalistik, wartawan. Karena di semester akhir diajakin gabung di Bimbul Solusi, yang akhirnya karena si sales, marketer, ke sekolah-sekolah, memarketingkan Bimbul Solusi, mempromosikan, mempresentasikan Bimbul Solusi ke sekolah-sekolah, karena sekolah membutuhkan motivator ya, sekolah membutuhkan motivator, dan sekolah kalau ngundang motivator itu biayanya mahal, akhirnya ngundang aja sakti yang gratisan. Akhirnya sakti ngisi motivasi, mau asabah, kemudian udah mau selesai, sakti promosi, Bimbul Solusi, dan pada saat mau pulang, dia anggap bagus, dia dikasih amplop sama pihak sekolahnya. Alhamdulillah, transport ya, tidak hanya amplopnya, tapi ada isinya. Di situ sakti belajar ternyata strategi promosi itu nggak harus keluar biaya uang loh. Ternyata bisa, lo nggak keluarin uang, malah dapat uang. Nah, itu saya rasakan. Itu, STMI ya, Alhamdulillah STMI sudah diselenggarakan di 275 angkatan, yang tersebar di 57 kabupaten dan kota, 22 provinsi se-Indonesia. Alumni-nya belum banyak, baru 9.399 alumni se-Asia. Indonesia, Malaysia, Belumnya Darussalam, dan Hong Kong, China. Jadi sakti merasakan betul efek samping seorang pembicara, seperti yang saya ditebutkan tadi, Miss Mary Riana, Pak Tungda Semuaringin, Ustaz Reza M. Sarif, Pak Jamil Azaini, Pak Ongki Hoyanto, kemudian Hermawan Kertajaya, Mario Teguh, Ipo Santosa, Ustaz Nasrullah, kemudian Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Aagim, Ustaz Budi Asari, siapapun di depan kita yang berprofesi sebagai seorang pembicara, yaitu punya efek samping yang kita sukain semua, yaitu bisa keliling Indonesia gratis. Mau jalan-jalan gratis, kesempat wisata gratis, naik pesawat gratis, nginep di hotel gratis, makan-makan gratis, pulangnya dapat transferan, PT, duit, hepeng, fulus mulus. Dari Aceh Besar sampai Manado, dari Medan sampai Kendari, dari Sibolangit, Padang Lawas Utara, Padang Sidimpuan, Sidimpuan sampai Mamuju, Bontang, Samarinda, Pontianak, Sidoarjo, Surabaya, dan yang lain-lain. Kalau saya bisa, saya juga yakin teman-teman pasti bisa. Saya dibilang entrepreneur, ya, entrepreneur, apa business training, entrepreneur business training berpengalaman sejak 9 tahun yang lalu. Tidak pernah saya bayangkan sebelumnya seperti ini, yang tadi saya bilang, cita-cita saya awalnya mau jadi wartawan. Nah, karena tercemplung di dunia marketing, akhirnya belajar serius dunia trainer dan motivator, lalu membuat STMI, dan Alhamdulillah kita lanjut. Nah, kemudian narasumber dan motivator di dua kementerian RI, yang pertama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, itu di dua dirjen, yang pertama dirjen Paut Kemendikbud RI, yang kedua dirjen guru dan tenaga pendidik. di Kemendikbud RI. Kemarin itu yang dirjen guru dan tenaga pendidik di Malang, memberikan workshop inovasi pembelajaran hipnoticing. Wah, keren. Kata hipnoticing sudah masuk di dunia kementerian, jadi sudah luar biasa. 13, 14, 15, 16 April kemarin. Kemudian, trainer public speaking, leadership, and decision making di PT Toyota Astra Motor, tahun 2020 dan 2021. Alhamdulillah, saya dipercaya, jadi trainer, mengisi di PT Toyota Astra Motor Time, saya yakin dan percaya, teman-teman yang hadir di sini tahu ya, perusahaan apa itu PT Toyota, perusahaan otomotif, salah satu perusahaan otomotif terkemuka di Indonesia, bahkan di dunia. itu saya yang isi. Lalu, pembina 555 tim agen tiket training. Saya dan kita semua sedih, prihatin ya, sama kondisi negara ini yang sedang pandemi, dan banyak di antara kita yang berkurang, apanya, berkurang penghasilannya, kemudian juga ada yang di PHK-kan, ada yang dirumahkan, ada yang dipotong gajinya, gitu ya. Bahkan di dunia saya, di dunia trainer dan motivator, yang banyak bergelut sebelumnya di dunia bisnis training pun, juga banyak yang mengalami hal yang sama. Sehingga mereka harus banting setir, jual masker, atau jual ini, jual itu, beralih profesi, dan lain-lain. Itulah alasan kenapa saya, membuat program tim agen tiket training, atau tim reseller, harapannya bisa membantu mereka-mereka, yang berdampak ekonominya, kalau teman-teman mau bergabung di tim reseller STMI, atau tim reseller Sakti, syaratnya gampang. Yang pertama, nggak keluar biaya 1 rupiah pun gratis ya, tinggal JAPRI aja, nanti Sakti masukin link-nya. Yang kedua, teman-teman cukup mengganti kontak person-nya, lalu mempromosikan produk training apa yang bisa dipromosikan, nanti kalau closing, dapat komisi 20% dari investasi. Kalau closing 9 peserta, naik pangkat masuk tim reseller premium Sakti, komisi 30% dari investasi. Itu, Alhamdulillah, Sakti bangun sejak awal, awal tahun lalu, menuju pertengahan tahun lalu, itu sekarang sudah ada 555 tim agen tiket trainingnya. Alhamdulillah bisa membantu mereka-mereka, yang terkena dampak ekonomi, termasuk teman-teman pun juga bisa. Sakti pernah transport 500 ribu rupiah, 1 juta rupiah, sama tim reseller Sakti. Itu kemudian Kepala Sekolah Tera dan Motivator Indonesia STMI dengan 9.333 alumni STMI se-Asia, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Hong Kong, China. Lalu motivator di 57 kabupaten dan kota se-Indonesia, pelatih trainer dan motivator di 22 provinsi se-Indonesia, coach public speaking di 4 negara, Indonesia, Hong Kong, China, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pendongeng yang pakai boneka itu ya, pendongeng dan islamic storyteller di puluhan TK, SD, Pak Ut, dan Madrasa Itidaiyah. Top 20 Mary Riana's trainer. Jadi ceritanya begini, 5-6 tahun yang lalu ketika Mary Riana itu buat lowongan kerja trainer, tulis locker trainer di Twitternya, saya melamar dan yang lama ada 150 orang saat itu. 150 orang, seleksi administrasi saya lolos, 100 seleksi 20 video motivasi saya lolos, 20 seleksi 3 langsung di kantornya Miss Mary Riana yang lama di Green Garden, Jakarta Barat. Alhamdulillah saya nggak lolos 20 seleksi 3 ya, dan sekarang kantornya udah di apartemen Soho di Jakarta Barat. dan saya, dan 17 orang yang lainnya kan 3 lolos ya, itu dapat hadiah dalam tanda kutip ya, sebagai top 20 Mary Riana's trainer. Kamu adalah top 20 Mary Riana's trainer. Itu langsung dari Mary Riananya bukan saya ngaku-ngaku itu ya, bukan saya nge-claim. Orangnya baik, humble, saya pernah di-follow juga Twitternya, kemudian kalau saya nulis buku, saya suka minta testimoni, kadang lama, kadang cepat, tapi insya Allah selalu dapat gitu ya, buat testimoni buku saya. Lumayan kalau kata anak zaman now, buat endorse. Nah, Alhamdulillah saya sudah menulis 8 buku, motivasi, inspirasi, religi, puisi, dan pembelajaran efektif. Saya tidak bosan-bosannya mengajak diri saya dan teman-teman untuk aktif dalam menulis buku. Karena buku akan, dengan buku kita akan dikenal orang, dengan buku akan jadi branding kita, dan dengan buku akan menjadi amalan kita. Kalau ditanya, apakah teman-teman 3, 5, 7, 9, 11 menit lagi didatangkan ketemu sama malekat Israel, akan dicabut nyawanya? Apakah teman-teman sudah siap? Boleh jawab langsung, ngomong, siap atau belum siap? Belum coach. Belum ya? Atau belum ketik, bisa ketik juga di Zoom group chat. Mbak Ifatri belum siap. Kenapa alasannya Mbak Ifatri belum siap? Masih banyak yang, amalan baiknya masih banyak yang belum dilaksanakan. Masih banyak amalannya yang belum dilaksanakan. Ya, betul. Sama Mbak Ifatri, terima kasih. Saya pun kalau ditanya hal yang sama, jawaban saya sama, belum siap. Saya tahu diri saya sendiri, karena saya banyak dosanya juga, saya juga belum siap. Kalau bahasa lainnya, amalan itu bisa kita sebut sebagai bekal. Bekal, kita belum siap ke akhirat nanti. Benar ya? Karena bekalnya bukan nasi padang, bukan nasi uduk, bukan lontong sayur, ketoprak, es kelapa, es campur. Bahaya ngomongin makanan jam-jam segini ya. tapi bekalnya adalah amalan-amalan kita. Dan buku bisa jadi amalan kita. buku bisa jadi warisan peradaban kita di muka bumi ini setelah kita meninggal nanti. Kita boleh mati, kita boleh meninggal, kita boleh gugur, kita boleh wafat, tapi amalan kita nggak boleh berhenti. Amalan kita harus terus mengalir, tidak putus, dan itu salah satunya dari buku. Maka benar banget kalau kita dari SD sampai SMA, itu diperlihatkan di kelas, ketika kita sekolah di kelas ya, sebelum pandemi pastinya, itu di dekat jendela kelas kita, biasanya tulisan buku adalah jendela dunia. Itu benar banget, buku adalah jendela dunia. Kalau kita mau mengetahui isi dunia, maka kita harus membaca buku. Karena buku adalah jendela dunia. Namun kalau kita mau dunia memperhatikan aktivitas kita, dunia tahu kita, dunia tahu pergerakan kita, dunia memperhatikan kita, maka kita harus menulis buku. Dengan buku orang akan mengenal kita. Mary Riana dikenal dari buku Mimpi Sejuta Dolar. Ari Ginajar Agustia dikenal dari buku Emotional Spiritual Quotient. Ipo Santosa dikenal dari buku Tujuh Keajaiban Rizki. Ustadz Nasro dikenal dari buku Magnet Rezeki. Tung Desem Waringin dikenal dari buku Marketing Revolution, Financial Revolution. Banyak orang kenal dari buku. Makanya menulis buku akan membuat branding kita, dan jadi amalan kita bekal kita di akhirat nanti. Dan menulis buku, lalu berbisnis buku, menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan di dunia saat ini. Seperti J.K. Rowling, tahu ya teman-teman J.K. Rowling. J.K. Rowling itu penulis buku Harry Potter, bestseller, kemudian difilmkan Harry Potter-nya bestseller lagi. Itu luar biasanya. J.K. Rowling saat ini adalah salah satu penulis, penulis apa, orang terkaya di dunia. Dari mana? Dari nulis buku. Itu kemudian, makanya teman-teman, oh iya, buku adalah media visual. Video visual yang paling powerful saat ini. Bisa jadi warisan peradaban kita di muka bumi ini. Lalu apa media audio visual yang paling berpengaruh, paling influence saat ini di muka bumi ini? Media audio visual yang paling berpengaruh saat ini adalah akun atau channel YouTube. Siapa yang sudah pernah lihat channel YouTube? Saya yakin dan percaya teman-teman yang hadir hari ini, semuanya sudah pernah lihat channel YouTube ya. Channel YouTube ini juga penting buat membangun bekal kita, seperti buku, bekal kita di akhirat nanti. Channel YouTube juga bisa membuat branding kita. Orang kenal dari mana? Coba lihat di Google-nya namanya, atau ketik di channel YouTube orangnya seperti apa. Bicara channel YouTube, Alhamdulillah Sakti sudah punya channel YouTube namanya Sakti Nabil. Teman-teman bisa klik ya di HP-nya atau di laptop-nya Sakti Nabil. Dan di situ banyak konten-konten yang bermanfaat. Saya juga berharap teman-teman juga mempunyai channel YouTube. Karena apa? Karena di luar sana banyak orang yang punya channel YouTube, tapi memanfaatkan, memaksimalkan channel YouTube itu untuk konten-konten negatif, sarah, mudarat, berbaksiat, dosa, pornografi, dan lain-lain. Prank, tipu-tipu gitu ya. Buat mereka yang berlaku negatif aja semangat, kita, saya yakin dan percaya teman-teman orang-orang baik, benar soleh-soleha. Maka juga itu menjadikan konten YouTube, buat channel YouTube, buat sarana kebaikan kita, wasilah kita, dan tabungan bekal kita nanti di akhirat. Kita boleh mati, kita boleh meninggal, kita boleh wafat, kita boleh gugur, tapi amalan kita tidak boleh berhenti, terus mengalir, tidak putus, dan itu channel YouTube itu bisa diri. Channel YouTube saya, Sakti Nabil, banyak konten yang bermanfaat, yang bisa teman-teman pelajari di situ. Banyak ilmu pengembangan diri, motivasi, bisnis, seperti ilmu public speaking, neuro-linguistic programming, grafologi, talent mapping, SEF, kemudian ilmu backpacker, ilmu design slide presentation, ilmu bank infak, bank sampah, jurnalism, broadcasting, the best of me, ilmu hypnotic copywriting, ilmu menjadi pembicara dirindukan, sampai ilmu asesor juga ada, ilmu penyuluh korupsi BNSPRI, penyuluh anti korupsi BNSPRI ada, sampai ilmu mengurus jenazah pun juga ada di situ. Ini jadi pertanyaan penting dan serius, terutama di kalimat terakhir, kita kalau ada salah satu anggota keluarga kita meninggal, sebenarnya yang harus mengurus itu idealnya siapa sih, ketika salah satu anggota keluarga kita meninggal, yang paling ideal ya, pada saat ada yang meninggal, yang paling ideal yang mengurus adalah anggota keluarga kita, atau kita yang masih hidup nih. Karena tidak mungkin dia yang meninggal, tapi dia juga yang ngurusin pengkuburannya, enggak, pada lari nanti orang lihatnya ya. Makanya di situ saya belajar, oh iya ya, ilmu mengurus jenazah ini ilmu yang paling keren. Nanti teman-teman bisa cek di channel Youtube saya, ada Ustadz Haryanto, menjadi trainer pengurusan jenazah. Kita harus mempersiapkan itu, walaupun deg-degan bahas seginian ya, tapi memang harus dibahas itu, supaya kita tahu, seperti surat wasiat, itu juga harus disiapkan dari sekarang. Nah, teman-teman bisa pelajari itu semua, berbagai ilmu itu secara gratis ya. Pakai kuota Pak Kasakti? Iya, pakai kuota. Tapi kalau di rumahnya ada yang pasangin wifi, kan teman-teman tinggal nimbrung aja wifi-nya gratis. Lalu saya bisa menyebutkan, apa kata Atta Halilintar, Youtuber terkenal ya. Please watch, like, share, comment, and subscribe ya. Pencet tanda lonceng. Seperti itu, Alhamdulillah, buat seorang Youtuber, itu saya baru 2.560 subscriber-nya. Masih jauh sama Atta Halilintar ya, tapi lumayan bisa bermanfaat buat banyak orang. Minimal 2.560 subscriber itu tahu kalau ada notif-notif yang baru dari handphone saya. Dari channel Youtube saya maksudnya. Itu. Kemudian, penulis buku Dokter Siswa, Pembaca Asin dan Menyenangkan Buat Siswa. Ini buku tentang Ayah Bunda mengenal karakter anak, dosen mengenal karakter mahasiswa, guru mengenal karakter siswa, lalu tahu strategi pembelajaran asin menyenangkan buat anak, adik, atau siswa kita. Lengkap dengan games-nya, lengkap dengan icebreaking-nya. Dapat testimoni dari Reza Randy. Pernah dengar PPA mungkin di antara kita ya, Pola Pertolongan Allah. Nah, itu master trainer-nya yang ganteng itu, Reza Randy. Itu sahabat saya, Fonda, dan itu juga alumni STMI. Buku ini investasinya 90 ribu rupiah saja, kalau ada yang minat, boleh. Lalu penulis buku How to be a Winner, bagaimana seorang pemenang dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan. Ini buku motivasi, kalimat motivasi, kuat motivasi, biar cepat bangkit dalam kehidupan, pemenang dalam berbagai macam kehidupan. Buku ini, apa tadi saya bilang ya, investasinya 125 ribu, full color, oh iya, saya menulis buku 1, 2, dan 3, Dr. Siswa, How to be a Winner, sama 100 motivasi sakti. Saya merasakan apa yang ingin teman-teman rasakan. Apa itu? Bisa menulis buku, dan bisa menerbitkan buku, bukan 1, bukan 2, tapi 3, itu semuanya tanpa keluar 1 rupiah pun, semuanya 0 rupiah saja. Kok bisa? Ya, karena saya penulis kedua, 2, 3, 3-nya, semua diurus sama penulis pertama, sahabat saya Mas Nugroho, alumni STMI, trainer di Kediri Jawa Timur. Saya sudah merasakan apa yang teman-teman ingin rasakan. Dan saya juga ingin, karena saya pernah ditolong Mas Nugroho, saya juga ingin menolong teman-teman yang mau menulis buku, bingung menerbitkan bukunya di mana, sakti siap bantu teman-teman, mau pilih yang gratis, mau pilih yang bayar, boleh. 9.333 alumni STMI se-Asia bisa sakti maksimalkan untuk membantu teman-teman, karena alumni saya, ada yang sudah nulis 1 buku, sampai sudah nulis 33 buku itu ada. Satu orang, luar biasa. Itu, dan buku yang ketiga, yang launching selentak, Januari 2019 adalah 100 Motivasi Sakti Keep Moving On, Do and Believe It. Buku motivasi, kalimat motivasi, biar cepat move on, nggak gampang galau ya, tahu galau ya, nggak ada lauk, bukan ya. Cepat move on, dapat testimoni sama Miss Mary Riana, penulis buku bestseller, Mimpi sejuta dolar, Host Impossible Metro TV, kalau sedang isi seminar Indonesia, pasti bisa, seperti itu ya. Saya yakin dan percaya, seperti itu. Keep Moving On, Do and Believe It, 100 Motivasi Sakti, buku ini full color, dan hanya 125 ribu rupiah saja investasinya, kalau ada yang minat boleh. Buku keempat, Jejak-jejak rindu. Rindu itu berat, kata Dylan ya. Ini sama Mbak Ana Asana, trainer, alumni STMI dari Sumedang ya. Lalu buku ke berapa nih, lima, buku antologi indahnya Romadon kali ini. Tahun lalu maksudnya ya. Ini buku keroyokan, les rame-rame. Lalu kemudian, penulis buku Second Change. Mana tuh buku Second Change? Nah, ini dia, Second Change ya. Bersama alumni STMI terbaik ya, Coach Ahmad Asari Asgar, Coach Farid Wajdi, dan yang lain-lain. 14 trainer, motivator, public speaker lainnya. Ini buku berisi mengenai episode kehidupan lepas dari keterpurukan, kebangkrutan, kubangan dosa, wrong decision, kehutangan, dan lain-lain. Sehingga pada saat ini bangkit berhasil berubah dan penting untuk dibayarkan pengalaman kepada kalayak ramai. Buku ini tebal nih ya, tuh, lihat sendiri ya ketebalannya. Ini sampai 282 halaman. Nah, itu halaman terakhir, halaman saya tuh. Karena saya di bagian terakhir nih, 267 sampai 282. Di sini saya bercerita kisah masa lalu saya yang kelam, yang gelap, yang banyak hutangnya, sehingga bisa bangkit, berhasil berubah, dan pengalaman yang lain disampaikan kepada teman-teman, termasuk pengalaman teman-teman yang lainnya. Buku ini investasinya sangat terjangka, untuk 282 halaman, hanya 100 ribu rupiah saja. Kalau ada yang minat, nanti boleh, Jafri Jafri Sakti ya. Kemudian, penulis buku Second Change. Penulis buku Pemuda Matahari High Untuk Kamu Yang Sudang Berjuang dan Lara Senandung Kasih. Kalau penulis buku Pemuda Matahari Untuk Kamu Yang Sudang Berjuang, itu buku Pemuda Motivasi dan buku Lara Senandung Kasih. Buku Puisi, sama Bu Miske. Kalau yang Pemuda Matahari, sama Mas Sohibu Salam, sama Mas Nugroho, trainer dari Jawa Timur dan beliau juga alumni STMI juga. Lara Senandung Kasih. Buku Puisi, sama Bu Miske. Kita yang mencintai puisi, juga belajar untuk menulis puisi ya. Karena puisi adalah warisan kekayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Kekayaan karya dan sastra Indonesia. Jangan sampai kita, bahkan anak cucu kita, nggak tahu puisi. Jangan terus diklaim sama negara lain. Itu jangan sampai terjadi ya. Yuk belajar menulis puisi. Buku ke-8. Saya juga dosen, dosen ilmu komunikasi di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Institut STIAMI. Kampus pusatnya di Jakarta, di Pangkalan Asem ya, Jakarta Pusat, Jalan Pangkalan Asem. Kampus perluasannya ada di TBS Sima Tupang, Jakarta Timur ya, masuknya yang gedong, Pasar Rebo. Ada di Depok, Cikarang, ada di Bekasi Kota, ada di Pondok Cabai, Tangerang Selatan, ada di Tangerang Kota, dan lain-lain. Itu udah punya Pakat Akademik Asisten Ahli, juga selain ngajar, meneliti, pengabdian masyarakat, saya juga membimbing magang mahasiswa dan membimbing skripsi mahasiswa. Saya lagi kuliah S3 yang mengkomunikasi di Universitas Sahid Jakarta. Alhamdulillah, udah masuk semester 6, normalnya orang kuliah S3 itu September 2018 lulus, eh masuk, Agustus 2021 ini lulus ya. Insya Allah, mohon doanya, akhirnya saya sedang nyusun disertasi, sedang, udah ketemu promotor dan co-promotor, promotor-co-promotor adalah dosen pembimbing pertama, dan dosen pembimbing kedua disertasi, namanya adalah promotor dan co-promotor. Sedang bimbingan revisi, mohon doa dari teman-teman yang baik, yang soleh-soleha, mudah-mudahan akhir tahun ini saya lulus, ya lulus S3, doktoral ilmu komunikasi, dan bisa buat bermanfaat buat banyak orang. Amin, ya. Itu, kemudian kita lanjut. Alumni dan fasilitator Akademi Trainer Pak Jamil Azainya. Teman-teman punya waktu, punya biaya, punya budget, punya dana, silahkan bisa mengikuti program Akademi Trainernya Mbak B. Jamil Azainya. Itu sangat keren banget, ya. Itu sangat keren banget. Saya ikut 9 tahun yang lalu. Jadi dia punya 2 program. Yang pertama, dulu wannabe trainer, sekarang main speak to change. Nah itu, saya sebenarnya mau ikut itu. Itu belajar 3 hal. Berani tampil, sistematis, mempengaruhi audiens. Sakti tahu, karena Sakti ternyata, alumni yang level, the next levelnya, tenor bootcamp and contest, pernah diminta, jadi fasilitator Akademi Trainer, yang wannabe trainer itu. dulu fasilitator WBT. Sekarang HTC, speak to change. Jadi sambil kerja, sambil bantu fasilitator peserta, ya sambil dapat ikut trainingnya juga gratis. Itu, kemudian, ada namanya Trainer Bootcamp and Contest, ya. Mana tuh? Trainer Bootcamp and Contest, disini ada nggak? Klik, klik, klik. Nah itu, saya TBNC, ikutnya 9 tahun yang lalu. Itu seangkatan batch 6, sama orang-orang hebat, yang teman-teman mungkin pernah dengar, Kang Dewa Eka Prayoga, ya. Dewa Selling, Pakar Selling, Marketing. 9 tahun yang lalu, masih bingung beliau apa ya, branding saya, inspirator muda jutawan apa ya, gitu. Saya dekat sama orang, dibalik layarnya, Kang Dewa Eka Prayoga. Ya, Kang Dewa Eka Prayoga, nge-hit sekarang, selain dukungan istrinya, sehingga dukungan dari sahabat dekatnya, namanya Mirza. 9 tahun yang lalu, Mirza tuh lebih terkenal, dibanding Kang Dewa Eka Prayoga. Karena dia nulis buku, Sepiring Inspirasi Dari Langit. Saya, karena bootcamp di hotel, sekamar berdua ya, saya sekamar itulah, dua malam sama Mirza. Itu sahabat dekatnya Kang Dewa, Insya Allah sampai sekarang ya. Kemudian Kang Randy Saputra, mungkin pernah dengar ya, Ustadz Randy, lalu Kang Surya Kresnanda, Mas Andi Sukmalubis, dan teman-teman yang lainnya. Menarik, jaringannya luar biasa. Saya alunya Public Speaking Academy, Mas Ongki Hoyanto, guru saya Public Speaking. Ini, kalau ada yang nanya, buku Public Speaking apa yang bagus? Ini jawaban saya, Public Speaking Mastery Ongki Hoyanto. Ini guru saya, kawan saya, sahabat saya, tim trenernya Mas Tung Desem, waringin juga ya. Ini buku national bestseller. Dulu sebelum bestseller, harganya 50 ribu rupiah, sekarang 60 ribu rupiah. Nah ini, dari Manado, sekarang tinggal di Tangerang, kalau nggak salah, kawan saya, guru saya, penambahkan es krim bareng, di Sunayan Preventer, saya ingat betul. Kemudian, Certified Emotional Spiritual Quotient, dari Ari Ginajar Agustiana. Teman-teman, punya waktu, punya biaya, punya budget, bisa belajar sama, Pak Ari Ginajar Agustiari. SQ ya, itu sangat, bagus sekali. Saya, basic trainee MCB, SC Quadratus, sudah ikut. Youth Care International, Ranger saya, sama Kak Kusnan, ketik aja, Youth Care International, Rangers-nya Kak Kusnan juga. Certified Practitioner, NFNLP, and Master Practitioner, NFNLP for the USA. Jadi, NFNLP itu adalah, National Federal Neuro Linguistic Programming, NFNLP for the USA. Lembaga NLP Internasional, tertua di dunia, koris sih kalau saya salah ya, dan itu, belajar, apa sih NLP? Ilmu Komunikasi yang Efektif. Saya ngambil praktisional, sama Kang Surya Kresnanda, dulu di Bandung, sekarang dia di Surabaya, itu banyak gurunya para trainer juga. Lalu ngambil Master Practitioner, NFNLP for the USA, sama Mas Hendra Hermadin Rasat. Timnya Kang Surya Kresnanda, yang di Jakarta, karena saya waktu itu, ada di Jakarta ya. Tinggalnya di Jakarta maksudnya. Oh, ada Coach Rino, luar biasa. Selamat datang Coach Rino, di acara sederhana saya. Oke, kemudian, Certified Trainer Human Resources Neuro Linguistic Programming from HRNLP International. Ini sama Kang Dudi. Itu Presiden HRNLP International, trainer NFNLP for the USA juga. Lalu, Study Neuro Linguistic Coach, NFNLP for the USA. Kenapa Study? Kenapa belum Certified? Ada yang bisa jawab? Karena belum selesai ujian trakteknya sampai sekarang ya. Makanya belum Certified, masih Study. Itu ya, sama Kang Dudi Mardiansa. Hypnosis Hypnoterapy from Indonesia Board of Hypnoterapy. Sudah belajar hypnosis dulu sama Bang Wendy Abdillah. Sepertinya Bang Wendy Abdillah masih di timnya Ipo Santosa, setahu saya ya. Kemudian, Experience Learning from International Franchise Business Management. Jadi, waktu saya di Bimbel Solusi, 13 tahun yang lalu, Bimbel Solusi ikut kompetisi entrepreneur yang paling powerful saat itu di Indonesia, yaitu namanya WMM, Wira Usaha Muda Mandiri dari Bank Mandiri. Kita juara tingkat Jakarta dan finalis tingkat nasional, dapat coaching dari Action Coach, IBISCO, IBIS Coach, Icoach. Kemudian, kita juga belajar di IFBM, International Franchise Business Management. dengan sebuah konsultan franchise yang berhasil meledakan Alphamart, Indomart, Yomart, Circle K, Bright, Ayam Bok Berek, bagaimana membangun franchise kelas internasional itu seperti apa. Kita belajar sama IFBM saat itu, mahal ya coachingnya, itu sudah 150 juta, coaching sama IFBM. Baik, itu saya, sekarang saya masuk ke materi ya, kita buka slide-nya. Nah, nih. Wah, ada Coach Rino. Ketauan deh nih, PowerPoint-nya dari mana ya. Gitu. Saya tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur, suku saya Jawa sama Minang. Ada orang Minang sih kok, ya. Istri saya Jawa sama Sunda, ya. Oke. Udah pergi Coach Rino-nya. Oke, anak satu, istri satu, usiasanya berapa ya kira-kira? Yuk, bisa main tebak-tebakan boleh. Saya udah sering kasih kunci jawaban kayaknya. Usiasanya berapa ya kira-kira? Udah yang bisa tebak? Ya, saya lahir tanggal 9, bulan Mei, tahun, seribu, sembilan ratus, delapan, puluh, tujuh. Ya. Nah, ini bahasa keren. Trainer profile saya ya. ini yang buat Coach Rino saya, apa, ya, banyak bantuan orang. Itu, nah, ini buku-buku saya tadi saya sebutkan ya. Oke, cukup perkenalan dan pencitraannya, kita masuk ke materi intro to training business mastery. Kalau Ipo Santosa pernah 100 juta pertama gitu ya. Saya juga ingin tembus 100 juta pertama dari bisnis training. Walaupun ini bukan dalam sebulan ya, 100 juta itu didapat dalam beberapa bulan, tidak sampai setahun. Dan itu dilakukan, dicapainya pada saat sedang pandemi seperti ini. Kita pernah dapat broadcastan di WA, saya pernah, mungkin teman-teman juga pernah, bahwa bisnis yang paling menjanjikan saat pandemi saat ini adalah bisnis online learning dan bisnis online training. karena tetap orang membutuhkan investasi layar ke atas, tetap orang membutuhkan belajar, tetap orang membutuhkan menuntut ilmu. Makanya, saya ingin banyak nyampaikan materi ini, karena saya berharap, terutama kawan-kawan seprofesi seperti saya, seperti trainer dan motivator itu, bisa maju, bisa berkembang, bisa jadi pahlawan buat keluarganya. Nah, itu penting. Dan bisa banget, hidup di dunia training itu bisa banget. Gak perlu setengah-setengah di dunia training, gak perlu weekend aja, dan itu bisa banget. Tinggal kita berani atau enggak melangkahnya, tinggal kita berani atau enggak fokusnya. Yang pertama, kita bisa dengan membina 500, membina tim reseller, membina agen tiket training, bahasa sederhananya. Kita butuh kepanjangan tangan dalam membuat sebuah bendera, membuat bisnis training kita, ini kita bicara bisnis training ya, itu berkembang, berkibar kemana-mana. Dan saya melihat itu yang saya pelajari dari timnya Ipo Santosa, timnya Tung Duster Muaringin, dia bangun timnya. Teman-teman, kalau pernah mau ikut seminar Ipo Santosa, ketika kita daftar, kemudian, tidak datang kita, itu akan disampaikan, ini videonya, kemudian ini materinya, ini produknya, benar-benar di follow up dengan baik. Jadi, bisnis itu tentang, dua bagian menurut saya, ini bisnis dekat dengan marketing, nah marketing itu adalah presentasi yang berkualitas, saya pelajari waktu saya di Bimbo Solusi 13 tahun yang lalu ya, marketing itu adalah presentasi yang berkualitas, yang pertama, yang kedua adalah follow up yang tuntas. Itu saja, presentasi yang berkualitas, dan follow up yang tuntas. Bagaimana cara kita membina 500 agen tiket training? ya kita ajak mereka gabung ke grup kita. Gratis, jelas. Belum berbayang, kalau tempat lain berbayar ya, membership menjadi tim reseller, mau jual produk-produk itu bayar dulu. Kalau saya selalu berusaha yang memudahkan, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Membangun 500 agen tiket training, sehingga kita punya kepanjangan orang, ada orang yang mau mempromosikan training kita, tapi dia belum tentu mau ikut training kita, kita fasilitasi itu. Kita butuh kepanjangan orang yang bisa menyebarkan event-event produk kita, produk training kita, ke berbagai lini, ke berbagai grup sosial media type. Bisa itu Facebook, bisa itu Twitter, bisa itu Instagram, bisa itu website, bisa itu grup WhatsApp, dan lain-lain. Dan kita butuh kepanjangan itu. Karena grup WA kita terbatas. termasuk grup WA saya juga terbatas. Mungkin kalau saya hitung, saya belum hitung lagi, ada 300 atau mungkin 500 kali grup WA saya. Terbatas. Lalu, kita juga dalam dunia training, kita tidak hanya sebagai trainer, kita bisa jadi sebagai reseller, kita bisa menjadi membina tim reseller kita, kalau kita bisa juga membuat, memfollow up itu, mendevelop reseller itu. Diperhatikan tim reseller itu. Ketika dia processing 9 peserta, resellernya 20%, dia naik ke level berikutnya reseller premium, jadi naik 30% investasinya. Lalu di reseller premium, kita perhatikan lagi, di upgrade. Di upgrade yang juara 1, juara 2, itu kita kasih training gratis dari sekolah, tena, dan motivator Indonesia. Dia tinggal pilih aja. Itu mau pilih yang mana. Setiap peristiwa ada hikmahnya, termasuk peristiwa pandemi itu, ada hikmahnya. Yaitu kita belajar sinergi, belajar kolaborasi. Kalau nggak ada pandemi, tidak mungkin saya punya 31 tim trainer STMI saat ini. Itu karena kita bersinergi, kita berkolaborasi. Sebelum pandemi, rasanya saya lebih banyak lolo gue-gue, jarang bersinergi seperti ini. Maka, apapun peristiwa itu, termasuk pandemi, harus kita bersyukur, disyukuri. Kayak kita banyak berkumpul bersama keluarga, work from home. Lalu salah satu bisnis training yang bisa kita lakukan, selain sebagai trainer, selain sebagai reseller, ada sebagai event organizer, EO. EO training online, atau training offline. Kalau konteksnya saat ini yang saya sampaikan, sedang pandemi, PSBB, berarti cocoknya saya membahas EO training online. Walaupun tidak menurut kemungkinan, teman-teman, ada yang sudah terbuka, tatap muka pembelajaran, bisa EO training offline. EO itu adalah salah satu profesi yang menjanjikan. Semua talent, baik musisi, band, stand-up komedi, artis, kemudian termasuk trainer, motivator, itu butuh EO. Tidak bisa dia kerja sendiri. Dia trainer-nya, dia EO-nya, dia reseller-nya, gitu ya. Jangan sampai dia seperti itu. Maka butuh EO. Dan, Alhamdulillah, sebelum pandemi, memang saya sudah punya database itu. Database 9333 alumni se-Asia, yang saya selalu maintenance, di follow up, dikasih enrichment, dikasih pengayaan. Program-program gratis, seperti talk show Kak Sakti, alumni STMI, alumni STMI berbagi, Tok Indonesia Bercaya, itu setiap berkala, seminggu sekali, minimal seminggu dua kali, itu kita beri. Bahkan sekarang, setiap hari, setiap hari, saya membuat program seperti ini. Program STMI berbagi, Indonesia Bercaya. Ya, Mbak Ifa, terima kasih. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dan, EO itu merupakan, apa, profesi, profesi yang menjanjikan. Dan, saya tahu, tidak semua trainer bisa jadi EO, dan setiap trainer diundang orang sama EO, kita belum tentu bisa menentukan berapa fee kita. Itu tentukan sama EO. Sederhananya gimana? EO itu bisa mengeruk keuntungan banyak sekali, dari bisnis trainingnya, dibanding trainer-nya. Tapi, saya nggak mau itu. Saya mau, biasanya, bagi hasil. Ada juga yang EO-nya yang sedih. Trainer-nya fee-nya gede, EO-nya kecil. Nah, yang adil itu yang bagaimana? Yang EO-nya 50%, trainer-nya 50% dari semua pengeluaran, atau profit bersih. Itu hadil. Kalaupun EO mau lebih banyak, saran saya tidak lebih dari 15%. Jadi, walaupun mau ambil lebih banyak, EO itu 65% biasanya. Dan trainer itu 35%. Tidak boleh lebih kecil dari itu. Dan trainer tidak boleh lebih kecil dari 35%, EO tidak boleh lebih besar dari 65%. Nah, itu EO. Event Organizer. Sehingga, di EO itu nanti kita akan merasakan, saya merasakan, mengelola tim trainer 31 orang, siapa yang aktif dalam promosi, siapa yang enggak. Itu bisa kelihatan. Nah, itu jadi bisnis menjanjikan ketika kita punya EO, punya event organizer. Sebaik training online maupun offline. Saya pun kalau diundang kemana-mana, kenapa saya bisa cepat se-Indonesia? Ya, karena memang saya memudahkan semuanya. Tahu saya jelasin di slide berikutnya ya. Membangun dan kaderisasi tim trainer. Ya, kita punya training, kita sebagai trainer, punya produk training, punya alumni, kita kader, membangun kaderisasi dan tim trainer. Itu yang kita belajar dari Ipo Santosa, itu yang kita belajar dari Pak Jamil Azaini, itu yang kita belajar dari Pak Arigi Najar Agustian. Dia punya license trainer, punya associate, academy trainer. Kita pun juga bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Kita tidak bisa jadi trainer, apa lu gada, apa lu mau, gua ada, enggak bisa. Harus ada yang bisa di dunia itu. Kalau orang taunya saya, ya public speaking, ya public speaking aja. Atau apapun yang berkaitan dengan komunikasi, seperti flyer ini, communication for organization mastery, atau excellent interpersonal communication, karena memang, saya, S1 nya komunikasi, S2 nya komunikasi, S2 nya komunikasi. Akan terlihat aneh, kalau besok terlihat flyer saya, ngisi grafologi, karena saya memang belum belajar itu. Eurolinguistic programming masih bisa, karena saya memang belajar NLP 90 jam, NF, NLP, practitioner, master practitioner, sama study neurolinguistic coach. Hipnosis, hipnoterapi pun juga, hanya basically, cuma sedikit, enggak bisa dalam. Design slide, enggak bisa. Itu orang lain. Maka, semua orang sudah punya pintu rezekinya, kalau orang, Allah sudah ngasih rezeki, tidak mungkin salah pintu. Dan kita membangun tim trainer kita, sehingga orang tuh melihat, atau reseller melihat, oh iya, pembinanya namanya Sakti itu, terlalu mendevelop timnya, membangun, merangkul tim trenernya, dan lain-lain. Saya ingin bisa membangun, kaderisasi dan tim trainer yang, baik. Ya, jadi kita eranya bersinergi, berkolaps, ada saya yang sama berdua, ada yang mengisi bertiga, ada yang mengisi berlima, ada yang mengisi berenam. Dibagi enam ya, dibagi enam gitu ya, bagi hasilnya. Kita bangun kaderisasi dan tim trainer itu. Alhamdulillah, saya banyak belajar dari apa yang saya lakukan, dan ini ada di sini, dibelajar dari kesuksesan STMI dalam public training, jadi training itu ada dua ya, corporate training, atau corporate trainer orangnya, lama public training, public trainer orangnya. Teman-teman mau ngambil yang mana, fokusnya mau di corporate trainer, corporate training, atau public trainer, public training. Saya memang lahir di dunia jalanan, bahasa sederhana ada di dunia public training. Di dunia public training itu, sedikit berbeda dengan corporate training, corporate trainer. Kalau kita masuk di corporate, entah itu perusahaan, kantor, organisasi, lembaga, yayasan, sekolah, komunitas, LSM, dan lain-lain, itu panitia atau pimpinannya yang mengundang kita, sehingga anggota jajaran karyawan ya, tim keluarga yang lainnya, komunitas yang lainnya ikut training itu. Bahasa sederhananya, mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus ikut training itu. Tapi kalau di corporate, kalau di public training, itu tidak seperti itu, tidak ada paksaan seperti itu. Itu, sukarela, ikhlas. Bahasa kerennya adalah, orang, kalau saya ngisi daerah ya, orang-orang di daerah itu, misalnya di Manado saya pernah ngisi, di Kendari, di Mamuju, di Gayo Lewis, itu secara nggak langsung, patungan buat kita, datang ke tempatnya dia. Itu keren. Dan biasanya, tiket antusiasnya lebih powerful, yang public training, dibanding corporate training. Karena dia sudah bayar, dia rugi kalau nggak datang, maka dia harus antusias, catat semua materinya. Matanya berbinar, antusias selihatnya. Nah, itu bagus. Saya memang lahir di situ, public training. 9 tahun, 275 angkatan sekarang, dan 933, alumni STMI se-Asia. Kok bisa ya, seperti itu? Apa sih alasannya? Apa sih rahasianya? Sebenarnya, rahasianya nggak ada rahasianya. Ini akan saya bongkar nih ya, sambil nunggu teman-teman buka puasa. Yang rahasianya adalah, saya orangnya fleksibel, memudahkan. Kenapa bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Saya mungkin jadi anti-mainstream, di dunia trainer dan motivator saat ini. Mindset masyarakat, kalau dengar kata trainer dan motivator itu, kalau ngundang, bayarnya harus mahal. Contohnya ya, kalau ngisi training, harus di hotel. Kemudian hotelnya dekat bandara, dia harus punya fee. Ya? Oh ya, baik, sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, tadi istri saya menelpon ya, karena ini tentang questioner, pembelajaran tatap muka, apakah setuju atau tidak. Nah itu memang masih menjadi kontroversi ya, ada yang setuju, ada yang enggak ya, pembelajaran tatap muka atau negara baru nanti. Baik Erva Dhani sama mereka, minimal EO training ada tim apa saja, baik Erva Dhani dalam event organizer training, EO in orang, EO in training orang, itu bisa dilakukan kalau era zaman sekarang. Kalau kita bicara training online, satu orang pun bisa, tapi bicara offline pun satu orang pun juga bisa. Dia yang handle contact personnya, dia yang handle team resellernya, dia yang mempromosikan profil trenernya, dia yang mempromosikan produk trainingnya, dia yang bisa mempersiapkan, kita bicara online, lean zoom meetingnya, dia yang mempersiapkan tempatnya kalau offline, apakah itu di hotel, apakah itu di sekolah, apakah itu di kampus, apakah itu di kantor, di organisasi. Nah itu, kalau di offline, dia siapkan infokusnya, kemudian nanti bisa bagi hasil. Dia yang memastikan trainer itu datang on time, datang on time, selesai on time, itu juga seperti itu. Jadi pekerjaan sebagai event organizer itu, itu pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri sebenarnya. Tapi kalau punya lebih dari sendiri, lebih dari sekolah, itu akan lebih baik terlihat. Makanya, saya menganggap ilmu event management itu adalah ilmu yang penting. Saya insya Allah bulan Juni, bulan depan, juga nanti akan launching salah satu produk baru STMI, bukan saya yang ngisi, team trainer saya, event management mastery. Nah kita lanjut lagi di sini, kenapa bisa cepat sih se-Indonesia misalnya, Pak Sakti, Pak Sakti, karena saya orangnya memudahkan, tidak pernah mempesulit. Saya anti-mainstream orang-orang dari 9 tahun yang lalu, dari dulu sampai sekarang. Seperti apa itu memudahkannya? Kalau saya diundang, saya tidak pernah bertarif, teman-teman. Kalau saya diundang, saya cuma 3 hal yang saya sampaikan. Boleh ngundang sosial, boleh ngundang bagi hasil, boleh ngundang profesional. Kalau sosial itu gimana? Kalau sosial itu cukup siapin transportasi PP-nya saja, buat satu trenernya, dari Jakarta, kalau di Pulau Jawa nggak harus naik pesawat, naik kereta boleh. Kalau di luar Pulau Jawa nggak harus naik pesawat, tapi nggak harus Garuda, merek lain boleh. Memudahkan. Itu sosial. Kalau memungkinkan PP, PP. Kalau nggak memungkinkan siapkan hotel untuk menginap, tapi tidak harus yang mahal, yang murah, terjangkau, bahkan hotel berjaringan seperti Oyo, Red Doors, Area Room, Sung juga boleh. Karena memudahkan. Karena punya visi-misi hidupnya, yaitu apa? Hadis Dewa Ahmad Tabrani dihasilkan Rasha Albani, sebaik-baiknya manusia adalah paling bermanfaat untuk orang lain. Tapi dengan apa? Itu yang sosial. Yang kedua bagi hasil. Bagi hasil adalah 50-50 dari semua pengeluaran atau profit bersih. Bagi hasil untung pernah, bagi hasil rugi pun juga pernah. Bagi hasil rugi, sejuta rugi, bagi dua, nggak harus 100-100 ribu, di salah satu kota di Indonesia pernah. No hard feeling, biasanya santai aja. Karena saya tahu, rejeki saya ada di tempat-tempat yang lain. Apalagi bagi hasil untung ya, seperti itu. Yang ketiga adalah profesional. Profesional itu I.O. yang menentukan mau berapa, mengundangnya itu berapa budget fee yang disiapkan buat trainernya. Saya pernah ngisi di daerah hotel di Bandung ya, STMI buat teman-teman aktivis K3, kesehatan, keselamatan kerja. Itu saya di transfer fee 2,5 juta. Itu sudah all in, sudah sama tiket keretanya, kalau penginapan hotelnya disiapin sama panditianya. Seperti itu, dan itu yang memudahkan. Memudahkan itu dalam artian orang itu mengundang kita itu gampang dirinya. Senang. Dan memang di samping itu, di samping orangnya, produknya juga yang penting ya, STMI itu sendiri. STMI itu memang kalau kata orang, salesable. Salesable itu gampang dijual atau mudah dijual. Kenapa? Karena orang memenuhi kebutuhan orang, memenuhi kebutuhan calon peserta. Yaitu orang mau bayarnya sedikit, dapetnya banyak. Orang mau di investasinya rendah, terjangkau, tapi dapetnya banyak. Di STMI dengan investasi yang terjangkau, bisa dapetin 17 materi, ilmu public speaking, ilmu storytelling, ilmu mind mapping, healing, kemudian ilmu NLP, basic. Basically seorang trainer. Nah, jadi dibangunlah branding di masyarakat, bahwa STMI itu adalah tempat belajar pertama, menjadi seorang trainer dan motivator, dan itu di STMI. Dan kalau kita bisa mempermudah itu, insya Allah kita juga akan bisa cepat se-Indonesia. Alhamdulillah, sudah pukul 17.16 ya, kalau dijanji saya di flyer ini, sampai pukul 17.19 program KRIK hari ini. Di waktu yang sesisa, tiga menit terakhir ini, izinkan saya memberikan informasi program training saya, yang akan saya laksanakan dua hari dari hari ini, yaitu hari Kamis. Kita akan ada training online, namanya Training Business Mastery. Ini saya scroll, sudah terlihatkah ininya, share screennya ya. Nah, inilah training Business Mastery. Setelah sukses di batch pertama, akhir Maret lalu, hadir kembali Training Business Mastery, batch 2. Insya Allah hari di sini, kita akan belajar banyak, saya akan menyampaikan dulu. 100 juta pertama dari bisnis training, itu tagline iklannya, tagline programnya. Di sini kita akan belajar semuanya based on true story, bukan hanya katanya, tapi nyatanya. Semua dari pengalaman nyatanya trainer. Tembus 100 juta pertama dari bisnis training, membina 500 agent tiket training, event organizer IO 50 training online dan offline, bagaimana membangun dan kaderisasi tim trainer, belajar dari kesuksesan STMI dalam public training, 9 tahun 275 batch sekarang, 57 kabupaten dan kota, 22 provinsi se-Indonesia, 9.333 alumni STMI se-Asia, bagaimana membangun kolam calon peserta training, nah ini penting ya, lalu bagaimana membentuk manajemen yang solid, lalu belajar lagi, bagaimana merekrut tim trainer yang loyal, bagaimana memenangkan persaingan di corporate training dan bisnis training, bagaimana merebut pasar training mulai dari yang sosial sampai yang profesional, bagaimana membangun branding, bagaimana publisitas training itu seperti apa, bagaimana membuat agen tiket training, kompetisi agen tiket training, bagaimana menjalankan bisnis training online, bagaimana memaksimalkan media sosial untuk promosi training, bagaimana mengoptimalkan YouTube untuk bisnis training, bagaimana memanfaatkan WhatsApp untuk bisnis training, bagaimana memaksimalkan Instagram untuk bisnis training, bagaimana mengoptimalkan website untuk bisnis training, kemudian bagaimana kekuatan koneksi dan kolaborasi terjaga untuk bisnis training, bagaimana membuat website menjadi branding untuk bisnis training, bagaimana memaksimalkan Zoom sebagai bisnis training online, bagaimana membuat flyer event kelas dunia, bagaimana membuat broadcast WhatsApp yang hipnotik, bagaimana deal harga dengan pengundang. Nah, penting nih buat trainer dan motivator. Bagaimana membuat training kita cepat, banyak yang daftar, bagaimana membuat nomor rekening kita terlihat profesional, bagaimana membuat kontak person kita terlihat profesional, bagaimana membuat kita seakan-akan punya manajemen profesional, meskipun sebenarnya mungkin belum. Bagaimana memaksimalkan buku sebagai bisnis training, bagaimana mengetahui aspek legalitas hukum dalam bisnis training, bagaimana memperbanyak kontak WhatsApp kita, kemudian, dan masih sangat banyak yang lainnya. Program ini sangat cocok untuk Anda seorang pebisnis training, trainer, motivator, mentor, coach, counselor, lecturer, teacher, event organizer, agen tiket training, dan siapapun yang mau belajar serius tentang bisnis training. Insya Allah, training bisnis mastery, itu akan diaksanakan hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, pukul 15.39 sampai 17.49 ya, waktu azan maghrib di tempat saya, Jabodetabek. Investasi normal dari training ini, itu Rp599.999. Tapi buat teman-teman, untuk 100 pendaftar tercepat, itu kita kasih harga sangat terjangkau, yaitu hanya Rp59.999. Ingat, ini hanya buat 100 pendaftar tercepat ya, jadi kalau ada yang minat, langsung segera daftar, bisa langsung menghubungi 0812-8328-8353. Bungi Admin, itu saja dari saya, saya yakin program hari ini, belajar bisnis training, satu jam kurang ini, satu jam lebih sekarang ya, itu kurang, maka saya mengajak teman-teman, yuk kita belajar sesama-sama di training bisnis mastery hari Kamis. Kalaupun terlambat hari ini ikut, tenang saja, Insya Allah nanti akan masuk di channel YouTube Sakti Nabil, acara sore ini. Sebelum kita akhiri, yuk kita buka video-video kita, kita foto bersama di hari Selasa, sore yang cerah dan berbahagia ini. Semoga sedikit ilmu ini bermanfaat, dan semoga kita semakin pandai, semakin bisa, semakin mampu, untuk menjalankan bisnis training ini ke depannya. Yuk kita buka video-video kita, kita foto bersama, yang memungkinkan buka video, boleh buka video. Kalau belum memungkinkan, nggak apa-apa. Wah, Pak Supriyono bagus nih bajunya ya. Keren nih, baju militer ya, apa batik ya. Oh, batik kayaknya. Apa militer itu. Oke, hitungan ketiga ya, senyum ya. Yang bisa buka video, buka video, yang nggak bisa, nggak apa-apa. Satu, dua, tiga, siji. Sekali lagi ya, saya foto ya. Satu, dua, tiga, siji. Terima kasih banyak teman-teman semua, saya doakan sehat selalu, dipermudah rezekinya, dan dipermudah urusannya oleh Allah SWT. Saya tutup dengan semua pantun, kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata sakti yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada Nampan, ada Siri, Bunung Miriam, Bu Cendrawasi, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Supriyano, Mbak Lamham, Mbak Magda, Mbak Fardani, Mas Ritwan, Mbak Heni, Mbak Marina, Mas Remono, Mas Tahruludin, Mas Ferdi, Mbak Bisman, OPPO A922, Mbak Nasya. Izin live zoom ya. Izin live zoom ya.